assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di channel langkaong iya kali ini saya akan meng-share nih jadi ceritanya nih ada setrika rusak nih merknya ini di ceritanya permasalahan adalah ini setrika ini sempet rusak ya kata pemiliknya ya jadi rusaknya itu katanya kabelnya sehingga kabelnya digantilah sama-sama pemiliknya itu kata dia udah diganti lalu dipasang sempet panas setelah itu mati lagi enggak ada pemanasan lagi nah saya bingung pertama saya bingung karena waktu pas awal-awal saya ini udah saya bongkar ya jadi ini temen-temen ya bongkarnya itu yang pasti kita bongkar di bagian yang terpenutup ya nah ini pastikan harus dibongkar dulu bagian sini ya lalu bangkit bagian sini juga dibongkar rupanya kesalahan dari pemiliknya ialah pemasangan kabelnya ya kalau temen-temen punya setrikanya seperti ini kalau salah masang kabel juga ya salah jadi nggak hidup gitu kan tapi saya juga enggak tahu ya kok bisa panas ya padahal sebenarnya salahnya ini gini temen-temen ya ada tiga ada tiga slot di sini ada yang ini ada yang ini ada yang ini ya rata-rata ya temen-temen ya posisi tengah ini ialah posisi untuk kabel ground dan positif yang ini dan netral yang ini gitu karena apa standar pabrik itu kalau misalkan ngasih kabel kalau berdekatan antar positif dengan negatif di sini itu sepertinya ini bahaya karena akan bisa bersentuhan tapi kalau untuk di posisi di tengah ini di ground dikasih di ground kasih ground ini nggak bersentuhan juga nggak apa-apa persentuhan maksudnya nggak apa-apa juga karena ke ground ya itu setelah saya pak saya telah bongkar oke gini temen-temen ya ini setelah saya bongkar jadi kalau kita ngintin alur secara skema itu seperti ini temen-temen seperti ini jika jika ini adalah elemennya maka lampu itu posisinya dia langsung ya kaki elemen satu ketemu ke kaki elemen kedua lalu untuk pengaturan pengaturan setrika panas atau tidaknya itu posisi sebagai saklar ya saklar baru lari ke plus lalu ini langsung aja kakinya seperti ini temen-temen ini elemennya elemennya ini lampunya ini lampu akan langsung ke posisi minusnya dari plus langsung ke minusnya nah untuk plusnya ini diatur temen-temen untuk plusnya dia akan lari ke pengaturan dulu pemanas pengaturan panas dulu ini jadi listrik itu akan diatur oleh pemanas ini yang masuk listriknya sehingga bisa diatur diatur panas atau tidaknya itu dari sini ya lalu ini terakhir kakinya nih lalu ke posisi min atau plusnya AC ya jadi kalau untuk AC itu untuk AC ya untuk listrik AC itu tidak ada plus minusnya jadi bolak-baliknya bisa plus disini bisa plus juga disini atau bisa negatif disini di plusnya atau disini plus saya negatifnya di plusnya bisa bolak-balik ini sudah saya cek barusan ternyata memang salah pemasangan ya temen-temen ya sehingga saya coba tadi langsung panas dan manjur dan satu hal lagi jika temen-temen beli kabel listrik ya untuk serikaya untuk ngecek untuk ngecek kabel setrika tanpa menggunakan multimeter ya apakah ini bagus atau tidak sebenarnya gampang dan simpel jadi teman-teman cukup pegang tiga kabel seperti ini lalu jangan sampai bersentuhan ya jangan sampai bersentuhan kabelnya lalu ini akan kita akan pengen tahu ya kakinya itu yang mana ya atau putus atau tidaknya kabel ini jadi ini langsung kita colok posisi kita pengen seperti ini lalu kita cek satu-satu teman-teman jika memang kabel ini ketemunya ini kalau ini pasti ground ya ground ini singkirkan jadi posisi kita pengen tahu nih kabel ini bagus atau tidaknya gampang ini colok ke listrik teman-teman ya posisinya seperti ini posisi awal seperti ini jika kita dapat posisi hidup di test pennya itu yang ini kabel yang ini berarti yang ini harus mati lalu yang colokan tadi seperti ini kita balik teman-teman seperti ini nyoloknya berarti kan dia dapat yang berbeda sehingga yang hidup sekarang yang ini harus hidup yang kabel ini harus hidup terus kabel ini harus mati kalau misalkan pada saat dibalik seperti ini terus pada saat kita test pen ini test pennya tidak hidup berarti ada masalah di kabel yang ini sehingga bisa dipastikan itu kabelnya putus dalam teman-teman walaupun dia beli baru tapi pastikan cara yang simpel seperti itu cara tapi ekstrim ya teman jangan diikutin kalau kecuali kalau memang mengerti dan berani ya oke sebelum kita lanjutkan kita siapkan dulu nih teman-teman gelasnya lalu kopinya kita minum kopi blackburn kopi asli dari biji pilihan pasti bijinya tanpa campuran oke teman-teman bisa dapatkan kopi ini di Tokopedia cari aja blackburn kopi selamat menikmati 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 next untuk yang posisi yang kiri setelah itu kita pasang ya teman-teman ya pastikan tidak bersentuhan kalau kita baut selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih